Halo Smart Viewers Oh iya, buru-buru aja ya Jangan, santai aja Soalnya hari ini kita bakal ngebahas topik dulu Abis itu baru nge-review film-film terbaru Dan nanti bakal ada top 5 box office Indonesia Dan juga ada sneak flicks Kangen kan lu sama format ini Ya bener, back to basic ya format ya Old school format Jarang kan mufrik gak ada narsum Ih sedang Sombong amat nih program Kena azak ya bentar Oke jadi ini baru banget rilis Kurang lebih mungkin 2,5 jam yang lalu 2,5 jam yang lalu Memang terupdate Teraktual informasinya bro Jadi Indonesia sudah memilih Wakilnya untuk Oscar 2020 Ya itu adalah Kategori Kategori Best International Feature Film Filmnya apa Lok? Aduh judulnya kucu Kucumbu Tubuh Indahku Kucumbu Tubuh Indahku Kucumbu Tubuh Indahku Kucumbu Tubuh Indahku Udah pada penonton belum nih smart viewers ya kan Nah ini filmnya disutradari oleh Garin Nugroho Dan juga sempet jadi ini sih Kontroversi disini Jadi kontroversi Sempet Kayak ada petisinya gitu Disini tuh di movie freak Oh bukan Di Indonesia Enggak dong Di Indonesia sempet Kalau di movie freak kita open minded Oke parah Oke parah Jadi flow dari Oscar nya sendiri ya Kita mau kasih tau biar smart viewers juga dapat wawasan lebih Jadi flow nya itu Setiap negara itu bakal mengirim perwakilannya Misalkan Indonesia milih kucumbu Nanti Korea milih mana Jepang milih mana Nominasi Best International Feature Film Oscar 2020 Perjalanan yang sangat panjang ya Masih panjang perjalanannya Kucumbu Tubuh Indahku ya Dan disini Kucumbu udah unggul ya Dari dua film lainnya ya Wah udah dicumbu Dua Why Dua Apa 27 Steps of May Sama Ave Mariam Ave Mariam Itu tiga besarnya yang dipilih sama Komite Oscar Indonesia Nah dari tiga itu Kucumbu yang di Di Apa ya Dijadikan wakil Yes Yang terpilih Terus kalo tadi dari Jepang ada Weather With You Terus Korea juga ada Persight Ada Dari Spanyol nih Pain and Glory Ini filmnya Pedro Almodovar Jadi Memang sudah ada beberapa negara yang mengirimkan perwakilannya Kalau menurut lo Lo udah nonton belum? Jujur? Udah Udah? Oke Menurut lo gimana nih? Dipilihnya Kucumbu Tubuh Indahku Tapi gue contongnya kayak ini 27 Steps of May Sama sih Gue contongnya kesitu Kenapa? Karena lu lebih ngerti Kita gua juga lebih ngerti nonton 27 sih Dibanding Kucumbu Maksudnya kalo yang Aduh susah banget Kucumbu Tubuh Indahku Nah itu kan Gara-gara Nangkat Musung temanya kan Lebih heavy ya Ya kayak Buat Ya sempet kena isunya ya LGBTQ juga sih sebenernya Ya maksudnya Heavy nya disitu buat Indonesia kan You know ya Suka Apa ya? Plus 62 Ya gak ada sumbu Gitu loh Gitu loh Kalau misalkan ngeliat dari Pencapaian film ini Ada banyak Ada cultural diversity award Dari UNESCO Mereka dapet Under UNESCO ya Ya Desember film ini Bakal diputer di UNESCO Itu siapa yang gak bikin bangga gitu kan Terus yang kedua Ada Bisato The Oro Awards Dimana? Bisato The Oro Awards Dari Venice ya Venice independent film Critics 2018 Dan berikutnya ada Best Film Festival The Three Continents Di Nang France Di Perancis Jadi memang film ini tuh Udah Beberapa kali Ngedapetin penghargaan gitu Walaupun bukan di festival-festival major ya Kayak Toronto Locarno Venice Sundance Gitu Cuman Oke lah Menurut gue Bisa lah Di Dan satu lagi mungkin Menurut gue yang bisa Di Petik Petik disini Petik Itu adalah Itu ada bukalo kenapa Wah Itu jadi kita mau coba-coba bikin ini baru Movie hype nya baru Oh mau satu-satu yang lagi Jadi pake video Bapak Mantap Gua suka tuh Kenapa videonya gak Nggak kenapa muka lo begitu Itu dia Karena gua tuh lagi ngomong gitu loh Tapi kalo ngomongin soal Kucumbu ini Dia itu Apa namanya Mengangkat budaya Indonesia banget Budaya Indonesia banget Karena kan soal penari Penari Dan tariannya itu juga Sudah dibilang langka di Indonesia Nah itu juga mungkin bisa jadi Poin plus untuk Kucumbu biar bisa Seenggaknya masuk ke Shortlist yang 10 itu tadi Cuman Walaupun begitu Gua rasa sih Berat ya Yes Gila loh Orang parasit Lawannya Wadering with you Wadering with you Itu dua itu eh cukup Dan tau kalo misalkan dari Dari Eropa ada yang booming Udah kelar deh tuh Itu baru Yang kita sebutin baru beberapa kan Baru beberapa Belum semua Ya istilahnya kalo misalkan dari Shortlist 5 itu Kita jejerin Dua udah diambil Parasit sama Wadering with you Tapi Wadering with you juga Mungkin menurut gue Gak taste nya Oscar juga sih Karena terlalu pop Mungkin dibilang ya Cuman kalo si Siapa Si Parasit Itu bisa banget Mungkin bahkan dia bisa menang Di Apa namanya Best International Feature Film Oscar 2020 Dia kuat ya itu ya Kuat Kuat banget Kuat gitu Bepake Loki Nah kalo Dari lu nih Lu kan Tadi lu bilang apa Kucumbu itu Kucumbu Tubuh Hindahku Menurut lu filmnya gimana Heavy kan Tabu kan Gara-gara Apa Subject matters Subject nya tuh LGBT Terus Tapi 27 Steps of May juga berat sih Berat Cuman gue rasa lebih berat yang ini Iya Karena Indonesia belum se open itu Mungkin karena 27 Steps of May itu Lebih to the point dalam menghadirkan isunya dia Iya Dari Apa namanya Dari sesi orientasi Tahap orientasi itu Sudah dikasih tahu Oh ini tuh kita ngomongin soal Sexual harassment Atau Kekerasan terhadap perempuan loh Yang bisa bikin trauma seseorang Nah ini Itu udah gampang banget kita tahu Tapi kalo misalkan Si Kucumbu Dia tuh lebih Apa ya Mainnya tuh kayak Semiotik Simbolis 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 Kayak gitu Jadi lewat tarian-tarian Nah tarian ini melambangkan apa Segala macem Kebudayaan Indonesia Dan politik-politik segala macem Nah 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 itu kan tadi kan kalo menurut kita ya Dabai Yoi Nah kalo menurut smart viewers nih Sports viewers di rumah Gimana sih Mereka tuh lebih suka 27 Steps of May Atau Kucumbu Atau Kucumbu Next ada siapa lagi Coba kita mau liat Aorice PRD Aorice PRD Aorice PRD 27 Steps of May 27 Steps of May juga Wuhh ribet banget Nah Kalo ngomongin soal 27 juga menurut gue Satu poin plusnya dia adalah Ray Hanun Ray Hanunnya Ya Actingnya luar biasa Sementara itu kalo di Kucumbu Kucumbu dia justru minim aktor Istilahnya aktor terkenal gitu Iya cuman ada aktor kawakan Ada Kawakannya banyak banget Nah satu lagi ada Dari smart viewers Dari Ed Firman Wahyu Nah Kucumbu tubuh Oke baru itu ya Kucumbu tubuh indahku Jadi Memang Lebih banyak kayaknya dari kita yang menjagokan 27 Steps of May Condongnya ke Condongnya ke sana 27 Steps of May Bahkan CNN Indonesia Tadi gue liat mereka tuh ngelakuin polling guys Dan Hasilnya Film apa lu tau? Apa? Gundala CNN Indonesia Pollingnya menunjukkan bahwa Mereka lebih Memilih Gundala Yang maju sebagai Perwakilan Indonesia Untuk Oscar 2020 Ya itu Apa namanya Selera sih ya Betul Ada ya Gundala Ada apa Dan bahkan sebelumnya juga Ada yang Bilang Dua garis biru 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 Dan actingnya Kurang Gereget lah mungkin dibilang ya Actingnya Seperti itu Cuman kalo dari production value Dia cukup Oke Itu Jadi plus minus dan akhirnya terpaksa digugurkan Akhirnya kita mendapatkan Kucumbu tubuh indahku Yang siap mencumbu juri-juri Oscar Di sana ya Bahasa lo aduh Nah emang itu kan Itu kan judulnya Ki Boleh dah Gue suka Itu dia Kalo Misalkan smart viewers gimana Langsung aja boleh Masih boleh komen di Instagram kita Di Twitter kita Kita tungguin Nah sambil nungguin Jangan kemana-mana Habis ini kita bakal balik lagi Sama review kita Kira-kira ada film apa Makanya jangan kemana-mana Tetap di Movie Freak Movie Freak